Jadi kalau lo mau bisa kaya dalam tanda kutip Bisa punya banyak hal Ya lo harus punya banyak teman juga Lo harus punya banyak telasi juga Karena sekarang ini bukan lagi eranya kompetisi Tapi sekarang ini eranya kolaborasi Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran Halo, Sobat Pembelajar Kembali lagi di podcast Cerita Pembelajar Season 7 Seperti biasa, book gue bakal cerita tentang pengalaman-pengalaman gue di Season 7 kali ini So, yang pengen gue share di episode ini adalah Cerita gimana gue bisa kenal dengan berbagai orang-orang hebat Dan bisa dapat banyak mentor Gue juga bisa dapat banyak teman dan membangun relasi Gimana caranya yang akan gue bahas di episode kali ini So, langsung saja dengerin ini dia cerita dibalik Banyak mentor dan relasi Cerita Pembelajar Season 7 The Story Behind Oke, sebenarnya episode kali ini gak akan panjang Karena gue hanya ingin cerita Tentang bagaimana gue bisa dapat banyak mentor dan relasi Dan hampir semuanya dari media sosial Jadi, gue merasakan keajaiban networking Dan mencari orang-orang hebat untuk diajak ngobrol Itu di 2020 awal Jadi, pada saat itu gue punya banyak idola lah Punya banyak role model di internet Maksudnya, bukan gue yang ketemu langsung Tapi orang-orang yang gue kagumi Dan gue pengen gitu bisa ngobrol bareng mereka Akhirnya, gue coba approach aja gitu ya Dari DM di Instagram Dan ingat pada waktu itu Gue belum puluhan ribu followers seperti sekarang Masih follower gue 600-700 Salah satu mentor yang gue anggap mentor ya Seenggaknya ada namanya Kak Marta Ajiwardana Lo boleh cari juga di Instagram Yang gue lakukan, hanya gue DM dia aja sebetulnya Tapi, kita harus DMnya dengan sopan Dengan friendly Dengan tujuan yang jelas juga gitu ya Jadi, bukan cuma kita DM terus Fall back dong Kak gitu ya Atau kita DM terus Mantap atau cuma kayak gitu doang gitu Kayak kita komen-komen sekedar Enggak Tapi, beneran kita DM Dan kita tunjukin intensi kita Apa mau berguru ke dia Mau belajar ke dia Bukan juga kita nanya Kak, boleh Kak Kak jadi mentorku Enggak kayak gitu Cara mainnya bukan seperti itu Yang gue lakukan adalah Gue chat dia Marta Ajiwardana Nama mentor gue Terus kemudian Isi dari chat itu Menunjukkan Bagaimana gue tertarik Dengan apa yang menjadi bidang dia Jadi, gue ceritakan Kebetulan kita sama-sama Alumni ITB Gue bilang Gue anak ITB juga Lito Electro Terus gue bilang Gue sering melihat Kak Marta di berbagai acara Event gue sering hadir Ketika Kak Marta jadi pembicara Terus Gue bilang Gue sangat tertarik juga Di bidang yang Kak Marta gelati sekarang Yaitu coaching Kemudian pendidikan Self-development Self-improvement Terus itu gue tanya Boleh gak Kak Kalau suatu saat Kak Marta ada waktu Kosong Luang Kita ngobrol-ngobrol Sambil ngopi bareng Karena kebetulan Gue di Bandung Waktu itu Dia juga di Bandung Yaudah Terus ternyata dibalas Wah gue kaget Ternyata orang-orang itu baik-baik Dia balas gue Terus dia bilang Oh yaudah Ayo kita ngopi aja Ada sebuah tempat kopi Namanya Kopi Lumens Itu di belakang Masjid Salman ITB Udah gue nongkrong disana Gue ngopi bareng Dan Banyak hal yang kita diskusikan Banyak hal yang kita obrolin Bahkan sampai sekarang Tetap keep in contact Dan Gue senang banget Bisa ketemu mentor-mentor seperti itu Yang dulunya gue kira Out of reach banget Mana bisa gue ngomong sama nih orang Mana sepantaran gitu Jauh banget gitu levelnya Terus gue buktikan lagi Hal yang serupa Ketika Gue Ngechat salah satu Role model gue Dalam podcast Dalam Bidang podcasting ini Yaitu seorang podcaster Namanya Iqbal Hariyadi Biasanya di Kenal di Instagram Iqbal HP Dan dia Podcaster di podcast subjektif Podcastnya udah lama banget Berapa tahun ya 2015 Seperti 6 tahun lebih Dan Dia adalah Inspirasi Kenapa gue Bikin podcast Gue simple Gue juga DM aja Sekali lagi Followers gue Masih dikit Waktu itu Gue DM Terus gue chat Ka Iqbal Dan akhirnya Kita bisa ngobrol-ngobrol Dari DM Terus kemudian Berapa bulan Kemudian gue ajak IG live Barang dan dia mau Kak Marta yang tadi juga Gue ajak IG live Barang Dia mau Dia udah puluhan ribu Followers juga Iqbal Hariyadi juga Mau Gue ajak Gue ajak Iki live Barang Karena gue punya Intensi yang jelas Gue gak bilang Kak lu jadi mentor gue dong No no Bukan seperti itu Tapi Kak Marta Gue bilang Gue tertarik banget Terkait coaching Self development Self improvement Self development education Akhirnya kita punya topik Kobrolan gitu loh Kak Iqbal Kita diskusi banyak Tentang podcast gitu ya Tentang self improvement juga Pendewasaan Anak muda Karena gue tertarik Tertarik terkait hal itu Kalau udah Satu orang lagi Yang bisa jadi contoh juga Ada Kang Coki Ejraki namanya Gimana cara gue bisa Ngobrol sama dia gitu loh Jadi Dan dia asik juga ya Ngobrolnya kayak teman aja gitu ya Walaupun gue anggap Dia juga mentor Jadi dia bikin kelas Nama kelasnya Design Your Ultimate Life Terus gue ikut kelasnya Gue bayar Gue ikut kelasnya Di batch 5 waktu itu Terus gue aktif di kelasnya Siapa ini yang mau jadi moderator Gue hadir jadi moderator Terus gue aktif di kelasnya Terus kemudian gue approach Gue juga sempat live bareng sama dia Coki Ejraki Lo boleh cek Di Bincang Pembelajar Boleh cari juga di Instagram Akhirnya ketika batch 6 pun Gue jadi affiliate Di kelas dia Dan alhamdulillah gitu ya Lumayan Penghasilan dari affiliate itu Hanya dengan bikin konten Dan share-share aja Jadi Sebenernya banyak kok Orang-orang di luar sana Idola-idola lo Role model-role model lo Yang mau ngobrol sama lo juga Yang mau Berkontribusi bareng Yang mau kolaborasi Sebenernya banyak Asal kita punya Intensi yang jelas gitu ya Ketika gue chat Iqbal hari adi itu Gue kasih tau jelas Kita like bareng Yuk bahas tentang podcast Poin bahasannya ini 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 Jadi gue udah jelas Artinya gue niat gitu loh Nge-approachnya itu gue niat Gak cuma sekedar Chat doang gitu loh Gak cuma sekedar Nge-chat Terus berharap dibalas Gak kayak gitu Cara mainnya Kita harus punya Intensi yang jelas juga Kita harus punya Niat yang jelas juga Kita mau ajak ngapain Kita mau ajak ngobrol kah Diskusikah And it's super possible Banyak lagi contoh-contoh lainnya Ada mas Bordes Namanya Andres Bordes Gue bahkan sempat Dikasih buku sama dia Jadi Gue chat Terus gue bilang gitu kan Gue tertarik banget nih Di bidang human resource Di bidang training Boleh gak gue belajar Sama mas Bordes Yaudah kita one on one zoom Gitu loh Dan gratis gitu loh Dan mereka banyak Yang mau seperti itu Gue gak bilang semua Banyak juga yang gagal Maksudnya Gue chat Terus kemudian Belum dibalas gitu ya Gue udah chat manajernya Belum dibalas Ya gak apa-apa gitu loh Outsnya itu cukup Cukup tinggi lah gitu Gue berani jamin lah Seenggaknya Kalau lu chat 5 orang Yang bener-bener Roll model lu Dan lu bener-bener tertarik Lu komunikasikan dengan baik Ya satu atau dua Pasti Reply kok Pasti bales gitu ya Ada juga Siapa lagi ya Banyak sih sebenarnya Kalau gue Berikan contohnya Mungkin Gak habis-habis gitu Tapi akhirnya Gue bisa ngobrol beneran gitu Oh ada satu lagi Pak Nardi Hidayat Gitu ya Pak Nardi Hidayat ini Adalah seorang trainer Dan Dia adalah Orang yang sering bahas Tentang mindset Yaudah gue ajak ngobrol Terus gue bisa One-on-one zoom Bahkan dia sempat Ngajak diskusi Tentang bisnis Sama gue gitu Karena melihat konsistensi gue Jadi Sebenarnya kita bisa Apropos orang Asal kita Tampilannya juga oke Kita juga bisa Tampil dengan Baik di sosial media Karena itu adalah Online presence kita Dan gue memang Bukan sekedar Post hal yang Gak jelas gitu kan Di post sosial media gue Adalah postingan-postingan Yang bermanfaat Yang bagus Orang bisa ngeliat gue konsisten Oh ini emang ada orangnya Emang ada Umar Yaudah orang juga Seneng ngobrol sama gue Pada akhirnya Jadi positivity itu Kita harus Sebarkan terus ya Share positive vibes gitu ya Ada juga Samara Farhana namanya Dia seorang guru meditasi Dan yoga Gue dengerin podcastnya Di spotify Wah ini menarik banget Terus gue buka Websitenya Gue ketemu instagramnya Gue chat Gue DM Udah terus kita berteman Sampai sekarang Kita sering One on one call Gitu ya Lewat zoom biasanya Dan dari situ Kita jadi Ya berteman lah Menurut gue Itu adalah Investasi relasi Yang menarik banget Bahkan gue dikasih Jurnalnya yang Kalau gak salah 1-200 ribu Harganya Dan gue dikasih 3 Jadi Powerful banget Gue gak Lihat dari sisi Monetary nya Tapi dari sisi Investasi pada relasi Investasi pada relasi Dan di jaring Akhirnya Gue bisa banyak Teman Banyak mentor Banyak relasi Karena gue mau Approach Banyak orang yang bilang Wah si orang ini Dia mau manfaatkan Orang dalam Ya ketika orang dalam Itu kan relasi ya Kita invest dulu Di situ Kita harus mau Memenangkan teman Harus mau Mendapatkan banyak teman Harus mau Supel Harus mau Friendly Harus mau Approach Kalau kita Diam-diam aja Gimana kita bisa Punya banyak relasi Jadi itu Harus kita Perjuangkan Karena itu adalah Tanggung jawab kita Your network Is your net worth Your network Is your net worth Jadi kalau Kalau lo mau Bisa Kaya Bisa Punya Banyak hal Ya lo harus punya Banyak teman juga Lo harus punya Banyak relasi juga Karena sekarang ini Bukan lagi Eranya kompetisi Tapi sekarang ini Eranya kolaborasi Segitu aja dulu Buat episode kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga Mungkin kita bisa Collab juga Suatu hari nanti Kalau lo punya suatu offer Yang menarik Terus lo DM Ya mungkin Ini bisa kerjasama Satu atau dua lain hal Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Share ke teman-teman lo Share juga ke story Tag gue At pembelajar produktif Dan jangan lupa Follow di spotify Cerita pembelajar Kita jumpa lagi Di episode selanjutnya besok Terima kasih Salam pembelajar